Intro Jadi untuk melebih mempermudah memahami petas zonasi dari sebarang apa namanya, kaum tupe yang ada di wilayah meninting kita akan coba buka maps selanjutnya jelajah jadi secara peta ini ada kita bisa lihat zonan meninting adalah bagian kali sepanjang garis hijau ini dan dimana sebarang-sebarang itu dia tidak sampai ke wilayah timur tapi ada satu spot-spot yang disini, yang tentu akan saya coba gambarkan lagi secara poligon dalam kondisi garis yang akan saya buat sebentar nanti ini dan ya tentunya sepanjang dari pembuatan video dari jelajah spot atau cacah lokasi itu ada beberapa lokasi yang termasuk dalam wilayah poligon meliputi masih dalam barisan-barisan zona hijau atau green bell yang ada disini oke begitu ya, lanjut nah ini menarik nih ada satu tupai yang lagi jalan di tembok balik lagi ya jadi ini adalah liputan perburuan kita lagi ke wilayah dusun tengkal tengah dan ini baru saja sudah mencoba dari mulai pesisir wilayah Pak Kel itu juga sudah tidak ada sama sekali sehingga masuk ke dalam tengah sini ada baru satu di wilayah kebun pertengahan sana juga tadi ada itu pun cuma satu dan terlalu tinggi jadi tidak bisa terjangkau oleh peluru nah kemudian saya baru sampai di wilayah tengah dekat rumah Pak mahnan ini ya nah ini sendiri apa namanya barusan ketemu sama salah satu warga disini dia juga mengeluhkan ketika baru ditanya apa yang dicari supaya nah wah ya sudah tembak-tembak kalau itu kebun mereka karena mereka mengeluhkan dari mulai buah kelapa sampai dengan buah manggis rambutan dan buah-buah lain yang ada disini selalu rusak oleh mereka jadi ya semudah itu mereka merusak tanaman-tanaman wirimarka jadi sudah bisa dikategorikan sebagai hama di wilayah ini meskipun ya tentu saja tidak bisa kita basmi secara total karena kita juga tetap mempertahankan keberadaan mereka untuk berkembang pihak secara mungkin lebih terkontrol dengan adanya perburuan ini dan sejauh ini saya tiba di kebun warga yang ada pohon juwetnya ya ya sekedar mengganjel kita lanjut juga segi sekali suasananya tapi baru saja ketika sampai sini tadi ini saya putaran kedua ya saya sempat melihat ada kejutan diantara daun-daun ini ternyata memang di atas pohon ini ada sarangnya ini saya akan coba dekatkan jadi seperti ini adalah rupa sarang dari para tupai di wilayah tegal mereka kebanyakan terbuat dari beberapa sabut kelapa yang di diliris-liris sedikitkan rupa hingga menjadi kumpalan kebanyakan di wilayah tidak tahu dia lari kemana baru saja oke laporan non-spot lagi jadi ada keunikan tersendiri di wilayah ini jadi kalau dilihat dari lokasi letak sarang artinya tupai ini sudah cukup mudah berpaur dengan kondisi warga-warga yang di sekitar sini ini dia bisa sejarah aktif berinteraksi dengan suasana kehidupan sekitar yang ada di sekitar sementara kalau begitu ada dengan ya kita sebagai pemburu yang datang mereka dengan gesit bisa menyingkir artinya secara insting mereka bisa membedakan mana warga yang memang bisa diajak sahabat atau mungkin kita ini dianggap musuh atau yang sesuatu yang harus diwaspadai oleh mereka sepertinya itu jadi ada salah satu tabiat tabiat yang memang bisa dipajari dari tupai ini dan itu menjadi satu catatan khusus bagi kalian yang hobi bergur oke lanjut satu catatan kalau masuk di wilayah Tegal yang bagian sini yang di belakang rumah Pak Manan kalau menurut lokasi ini jadi tanah ini merupakan bagian yang dimiliki oleh pondok yang ada di sebelah sana pondok al-muslimin sebenarnya petualnya sudah cukup saya kenal yang namanya Pak Gan yang kalau misalnya kalian melihat dia sekaligus juga pembina dari satu kanal youtube yang diberi nama apa ya kalau dalam bahasa sasa kita sebut komedak komedi dakwah yang artinya yaitu penyampaiannya dalam versi bahasa sasa yang dalam artian suasana religi yang dikemas dalam kehidupan sehari-hari dengan pesan moral keagamaan ya ada banyak pesan bagus disana karena memang kisah-kisahnya diangkat dengan kisah keseharian disini yang diungkap dengan versi latar gaya-gaya khas pondok dan kehidupan lokal tentu saja kalau kalian mau menyaksikan klik saja komedak komedi dakwah yang produksi dari anak-anak santri dari al-muslimen sejauh ini memang agak susah disini kita berburu dengan tenang karena banyak sekali anjing liar yang hidup disini di setiap masuk jadi di wilayah ini pada saat pertama kali saya masuk setahun yang lalu tempat ini begitu padat dengan banyaknya tupai jadi dalam sekali satu penampakan di wilayah latang-lapang bambu ini saya pernah menemukan lebih dari 10 banyaknya tupai berkeliaran ya cuman sejalan waktu meskipun dengan dalil kita sudah mengatur ritme kunjungan ke lokasi ini untuk untuk melakukan perburuan dengan sistem berkala artinya tidak untuk memusnahkan tapi juga repotnya itu kita tidak bisa menghindari karena juga ada beberapa pemburu lain yang masuk ke wilayah ini jadi populasi populasi dari tupai ini sendiri cenderung turun drastis dengan begitu banyaknya pemburu yang masuk ke wilayah ini meskipun ya kalau dikatakan bahwa secara asal-usul bila dikaitkan dengan pembagian wilayah garis walasea tupai memang bukan merupakan hewan khas yang ada di wilayah lombok karena memang secara sejarah kalau dari cerita-cerita warga disini tupai ini memang ada sedikit pencerahan karena ditemukan keberadaannya ini dibawa oleh salah satu ada warga buli kebetulan pernah beli lahan disini dan namanya sendiri itu adalah mister oli kalau orang-orang sebut ini dia punya lahan bikin semacam bungalow atau tempat tinggal dan mengembangkan usaha penginapan yang juga diberi juga memelihara beberapa hewan-hewan yang khas liar gitu ya nah salah satunya adalah tupai konon yang dibawa itu adalah dua pasang yang akhirnya sejak mister oli ini meninggal dunia nah si tupai ini akhirnya ada yang dilepas oleh warga akhirnya beranak pindah dengan segitu banyak hingga hari ini jadi seperti itu ya secara status bahwa dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi kalian bisa memaklumi tentang status hewan ini bahwa dia bukan ciri khas hewan sini apalagi disebut endemik tapi dia merupakan intruder yang juga dibawa masuk oleh sebab campur tangan manusia lain oke seperti itu jadi jadi dalam suasana golden magic howard ketika matahari akan menjelang tenggelam di arah barat jadi saya ada menyusuri beberapa pematang yang tadinya ini sawah cuma karena memang pada momen dengan berkurangnya curah hujan saat belakangan ini jadi warga beralih dengan jagung jadi di sekitar ini lebih banyak tegakan jagung sekarang ya untuk menyikapi ke suasana hujan lagi mengecil ini sama juga seperti halnya di wilayah meninting bagian selatan sana bahkan beberapa warga dengan sengaja memanfaatkan air yang ada di sungai meninting dengan memanfaatkan mesin genset khusus untuk menyutut air dari bawah sungai untuk beberapa lahan yang agak jauh diatasnya dengan bentangan pipa-pipa yang cukup panjang dan sejauh ini penampakan tupai memang sulit sulit sekali gonggongan anjing yang banyak oke seperti itu matahari makin kurun dan situasi disini juga makin ya banyak kelapa masih banyak kelapa tapi penampakan si tupai tidak ada sama sekali jadi kita putuskan juga balik ke rumah untuk kemudian saya juga masih ada kewajiban untuk tinggal di rumahnya Faby yang kemarin datang main ke rumah jadi dia sekalipun tidak mendapat hasil memang ini selain tujuannya juga adalah observasi pengamatan keberadaan dari para upe yang ada di wilayah Tegal sekaligus kita silaturahmi lokasi dan selanjutnya kita balik cukup selamat menikmati selamat menikmati